Halo, jumpa lagi dengan saya, Roby Uliandra. Selamat datang di YouTube channel saya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan juga membagikan video-video yang bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari YouTube channel ini. Terima kasih. Oke, teman-teman, untuk melindungi atau mengamankan akun Facebook Anda yang mungkin bisa disalahgunakan oleh orang lain, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang mencoba untuk membobol akun Facebook Anda dengan berbagai motif. Nah, kali ini saya coba gimana sih cara menambahkan atau mengamankan serta melindungi akun Facebook Anda supaya nggak bisa dibobol oleh orang lain. Oke, sebelum masuk ke dalam fungsinya atau ke dalam menu-menunya, silakan Anda login Facebook Anda dulu. Nah, ini ada sampel, ada contoh kalian punya saya, akun Facebook-nya. Kemudian, yang kita lakukan adalah mengklik tanda drop-down di sebelah kanan ini. Mengklik tanda drop-down, kemudian klik menu pengaturan atau setting kalau bahasa Inggris nanti tulisannya ya. Nah, selanjutnya, di keterangan umum ini kita bisa langsung mengklik menu keamanan dan info login. Di menu ini sebenarnya banyak informasi, Facebook kita dilogin pakai PC mana, pakai handphone apa, itu bisa ketahuan. Kemudian, selanjutnya, kita scroll ke bawah, ada nama menunya Authentics 2 Factor. Gitu ya, kalau di WA ini udah sering kita kenal. Nah, kalau ini, di Facebook ada menunya yang namanya Authentics 2 Factor. Fungsinya buat apa? Ketika Facebook kita diusahakan bobol, dibobol oleh orang yang tidak dikenal, maka kalau kita aktifkan Authentics 2 Factor ini, dia akan mengirimkan semasa SMS ataupun dari aplikasi lain ke handphone kita untuk memasukkan kodenya. Gitu ya, jadi nanti ada pilihan dua, ada dari SMS ataupun dari aplikasi. Nanti saya jelaskan. Nah, untuk mengaktifkannya, silakan klik gunakan Authentics 2 Factor, kemudian klik edit. Gitu ya, nah ini ada dua, ada dua cara atau metode keamanan. Kita bisa aktifkan kedua-duanya, gitu ya. Nanti kita bisa aktifkan kedua-duanya. Yang pertama, saya akan jelaskan gimana sih memilih dengan menggunakan aplikasi autentikasi. Jadi, logikanya seperti ini. Teman-teman punya smartphone, kemudian teman-teman mengaktifkan atau menginstall aplikasi dari smartphone yang teman-teman buka ya, atau teman-teman buat gitu. Misalnya contoh seperti ini, saya klik dulu aplikasi autentikasinya, kemudian saya pilih gunakan aplikasi autentikasi. Oke, saya pilih. Kemudian harap konfirmasi identitas Anda. Oke, kita lanjutkan saja. Kemudian bagaimana cara mengkonfirmasi identitas Anda, Anda dapat mencoba setiap opsi setiap beberapa kali. Saya mengirimkan saja kodenya ke ponsel. Lanjutkan. Oke, ini ada nomor ponsel saya, kalau nggak salah. Kita lanjutkan. Ini kebetulan saya aktifkan juga HP saya. Saya belum memilih HP-nya. Oke. Saya aktifkan. Nah, ini saya mendapatkan SMS. Saya sudah memasukkan nomor HP saya, saya sudah mendapatkan SMS. Seperti ini kodenya. Saya masukkan 4051. 73. Ini hanya sekali pakai ya, nggak apa-apa. Jadi, kalau saya melihatnya. Kemudian dilanjutkan. Oke, sudah siap. Kemudian, saya harus memasukkan kata Sandi-nya lagi. Saya harus memasukkan kata Sandi-nya lagi. Oke. Saya coba ketik. Oke, saya sudah masuk. Nah, kemudian ada tampilan barcode dan juga kode-kode ini. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk meletakkan aplikasinya. Nah, ini ada keterangan gunakan aplikasi Authentics Anda. Misalnya Duo atau Google Authenticator untuk memindai QR ini. Jadi, teman-teman bisa ke handphonenya. Kemudian ke Playstore. Kemudian Anda cari di Playstore yaitu ketik saja Authenticator. Gitu ya. Nah, kemudian pilih yang Google. Oke. Pilih yang Google. Kemudian di install. Nggak terlalu besar. Nah, itunya. Kapasitasnya. Kemudian karena saya sudah di install, saya open. Nah, kemudian kalau kalian baru, misalnya ini sudah otomatis bisa langsung ditambahkan. Ada dua pilihan. Ada scan barcode. Ada enter provide key. Nah, kalau misalnya scan barcode, kita klik, kita low. Kemudian kita sorot ke layar tersebut. Layar tersebut yang ada di QR code-nya. Nah, ini ada dua akun. Ada akun saya dan akun FIC-UBL. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dilanjutkan. Kemudian akan diminta kode konfirmasi. Di sini kodenya dinamis. Saya ketik aja kodenya 96203. Nah, dia akan berhasil meng-authentikasi dua faktor aktif. Selesai. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga bisa dengan metode lainnya yaitu menggunakan metode SMS. Gitu ya. Kita gunakan metode SMS. Siapkan. Oke, ini nomor teleponnya. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian secara otomatis, si Facebook akan mengirimkan kodenya. Nah, ini dia. Kodenya. Saya masukkan. 081. Nah, sekarang sistem keamanan kita ada dua. Yaitu dengan menggunakan otentik dua faktor. Yang pertama dengan menggunakan SMS. Yang kedua dengan menggunakan aplikasi otentikasi. Oke. Itu aja teman-teman untuk menjaga keamanan Facebook Anda. Kita ketemu lagi di tips-tips selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Serta mengaktifkan tombol lonceng dan share apabila video ini bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!